Tragedi kecelakaan kereta di India yang terjadi pada Jumat 2 Juni malam mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Korban jiwa pun terus bertambah, di mana Direktur Jenderal Dinas Pemadam Kebakaran Odisha, Sudansyu Sarangi, menyebut jumlah korban tewas telah mencapai 288 orang. Jumlah korban tewas diprediksi terus bertambah karena proses evakuasi masih berlangsung. Selain itu, sudah ditemukan banyak penumpang yang mengalami luka parah atau luka serius. Pekerjaan penyelamatan masih berlangsung, katanya kepada FP dari lokasi kecelakaan. India beberapa kali mengalami insiden kecelakaan kereta api. Rentetan kecelakaan pun menimbulkan tanda tanya terkait layanan kereta api di negeri Bollywood ini. Kecelakaan kereta api di India yang terparah terjadi pada 1981 ketika sebuah kereta tergelincir saat melintasi jembatan di Bihar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan antara 800 dan 1.000 orang. Sedangkan kecelakaan kereta api terbaru diakini sebagai yang terburuk sejak 1991. Sampai jumpa di video selanjutnya.